Kementerian Perindustrian membidik 13 potensi kerjasama melalui penyelenggaraan Hannover Messe 2023. Di pameran dagang teknologi dan industri Hannover kali ini, pemirsa Indonesia merupakan tamu kehormatan. Pavilion Indonesia kali ini hadir di Hall 2 dengan luas 3.000 meter persegi. Sebanyak 157 perusahaan Indonesia dari BUMN, swasta hingga startup didang inovasi dan teknologi turut serta dalam kegiatan ini. Hannover Messe diharapkan berperan penting dalam memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama ekonomi Indonesia dan Jerman serta negara-negara lainnya. Di hari kedua ini, hasil dari berbagai pertemuan perusahaan Indonesia menghasilkan 22 penanda tanganan kerjasama dalam bentuk MOU. MOU bernilai fantastis sebelumnya saya, itu mencapai 30 triliun rupiah. Itu artinya akan ada investasi senilai 30 triliun rupiah masuk ke Indonesia. MOU yang sudah ditandatangani, jadi dengan Hannover Messe ini ada 30 triliun investasi yang masuk. Itu sudah dipastikan? Dipastikan. Ada berarti? Ya tentu kita berharap sepanjang ini akan ada tambahan lagi dalam pameran kali ini. Bidang apa itu Pak? Bidangnya ada yang bidang energi, bidang manufaktur, bidang renewable energy termasuk kawasan industri, special economic zone juga dipromosikan di sini. Ini adalah kegiatan MOU signing, ini setelahnya MOU signing, tapi isinya adalah penantangan kerjasama, baik itu kerjasama investasi, kontrak pembelian, maupun pemanfaatan teknologi. Jadi ada tiga bentuk kerjasama yang dilakukan pada hari ini. Ada yang sifatnya government to business, G2B, ada yang sifatnya business to business. Sebagian besar memang business to business. Ada tiga yang G2B, ada 16 yang B2B. Bagaimana kabar terbaru dari Pavilion Indonesia di Hannover Messe 2023? Kita akan tanyakan kepada reporter TV One, ada Miranti Hirschman. Miranti, jenis investasi apa saja yang kemudian sudah ada kesepakatan yang terjadi di sana? Di Hannover Messe, ada bisa melihat sendiri bagaimana suasana di Pavilion Indonesia yang dilambangkan dengan kapal finisi ini dan kemarin sudah diruskan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, beserta kanselir oleh Siong. Seperti tadi dikatakan oleh Dirjen Perindustrian bahwa ada sekitar 22 MOU yang ditandatangani antara perusahaan Indonesia dan sejumlah perusahaan baik dari Jerman dan juga di luar Jerman, ada juga yang dari Amerika. Mereka menandatangani sejumlah kesepakatan NOU yang tentunya di awal mereka ingin mengadakan saling mencari apa yang kiranya bisa mereka kerjakan bersama-sama. Mereka menandatangani sejumlah kesepakatan NOU yang ditandatangani antara perusahaan Indonesia dan juga menandatangani. Salah satunya energi, transformasi, teknologi, dan juga teknologi sekolah lain yang untuk memperhatikan dengan juga untuk memperhatikan energi yang lebih hijau, yang lebih sehat dan lebih bersih untuk masa depan tidak hanya di Indonesia tetapi untuk dunia. Alphard Baik, Beranti Hirschman mengabarkan langsung dari Hannover, Jerman.